Intro Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya Semoga ia mati tertikam keris Dan semoga sumur-sumur di panah wijen kering Dan sumber-sumber air tidak mengeluarkan air lagi Sebagai hukuman karena mereka tidak memberitahu akan keberadaan anakku Dan semoga anakku yang telah mempelajari karma amadeng Tetap selamat dan mendapatkan kebahagiaan besar Seru empuh purwanata dalam murukahnya Saat melihat anaknya kendedes hilang diculik Pertemu kembali dengan kami A world channel-channel yang selalu memberikan informasi Tentang perjalanan sejarah bangsa Sebelum lanjut Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara Subscribe, like, komen, and share Kecantikan kendedes putri empuh purwanata telah tersohor kemana-mana Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung yang merupakan akumu di darah Tumapel Yang kemudian pergi ke panah wijen Karena penasaran dengan kendedes Melihat secara langsung kendedes Yang memang benar-benar sangat cantik Membuat aku Tunggul Ametung jatuh hati Saat Tunggul Ametung tiba kendedes sedang sendirian di rumahnya Karena empuh purwanata sedang tengah berada di hutan Kendedes meminta kepada aku Tunggul Ametung Untuk menunggu ayahnya pulang Namun Landaran hasrat yang sudah tidak kuasa ditahan Tunggul Ametung justru membawa paksa Kendedes Menuju Tumapel Saat Sri Empu Purwanata pulang dari hutan Ia tidak mendapati putri kesayangannya Ditunggu dan dicari kemana-mana Ternyata kendedes tidak ketemu Setiap orang yang ditanya hanya terdiam membisu Rupanya mereka semua takut dengan sang penguasa Dengan menahan amarah Bu Purwanata Mengucapkan kudukan Semoga yang membawa lari anakku tidak akan selamat hidupnya Semoga ia mati tertikam Kris Semoga sumur-sumur dipenahui jen kering Dan sumber-sumber airnya tidak mengeluarkan air lagi Sebagai hukuman Karena mereka tidak memberitahu akan keberadaan anakku Dan semoga anakku yang telah mempelajari karma amadangi Tetap selamat mendapatkan kebahagiaan yang besar Murka Empu Purwanata mengeluarkan kudukan Dan seperti yang tercatat di dalam Pararatur Aku Tunggul Amadung Menikahi kendedes Dan kendedes menjadi permaisuri Aku Tunggul Amadung di Tumabel Sang aku Tunggul Amadung Memerintah Dan menjadi pemimpin Tumabel Sejak tahun 1185 Masehi Sampai 1222 Masehi Sang aku Tunggul Amadung Menjadi aku di daerah Tumabel Yaitu sebuah wilayah Yang berada dalam kekuasaan kerajaan kediri Yang saat itu sedang dipimpin oleh Raja Kerdajaya Yang memerintah sejak tahun 1194 Masehi Dikisahkan di satu tempat yang bernama Sikanggeng Sumber bucuk Ada dua sahabat Yang menjadi perampok yang sangat didakuti Dia bernama Ken Arok Dan Dita Anak sang kepala desa Sikangeng Ken Arok kemudian bertemu seorang Brahmana Yang datang dari India yang bernama Lohkawi Yang datang ke tanah Jawa mencari Titisan Badara Wisnu Dan ciri-ciri yang ditemukan Lohkawi Meyakini kalau Ken Arok Adalah titisan Badara Wisnu Yang sedang dicarinya Saat itu ditumapel Dipimpin oleh seorang Aku Yang bernama Tunggul Ametung Aku Tunggul Ametung Sangat menghormati Resi dan Brahmana Sehingga saat Pendeta Lohkawi Memohon Agar Ken Arok Dapat diterima bekerja Sebagai pengawal Di tempat Aku Tunggul Ametung Aku Tunggul Ametung Tidak menolak dan menerima Kedatangan Ken Arok Sebagai pengawalnya Dan sejak itu Ken Arok Mulai menempati Tempat yang disediakan Oleh Aku Tunggul Ametung Dan bertindak Sebagai pengawal Aku Tunggul Ametung Kebersamaan Kebersamaan sehari-hari Di tempat Aku Tunggul Ametung Menyebabkan Ken Arok Juga Bertatapan Dan bisa melihat Kejadian Ken Dedes Ken Arok Ken Arok Kemudian sangat tertarik Terhadap Ken Dedes Istri dari Tunggul Ametung Yang sangat cantik Suatu ketika Suatu ketika Saat Ken Arok Menjalankan tugasnya Mengawal Tunggul Ametung Tunggul Ametung Dan Ken Dedes di taman Secara tidak sengaja Ia melihat Kain Ken Dedes Atasannya Tersingkap Dan dari bagian Rahasia Ken Dedes Terpancar Cahaya Ken Arok Menceritakan Kejadian tersebut Kepada Bendita Lohgawe Lohgawe Mengatakan Kepada Ken Arok Bahwa Perempuan yang Memancarkan Sinar Dari bagian Rahasianya Adalah Perwujudan Dari Seri Nara Suari Atau Perempuan Utama Siapapun Lelaki yang Menikahinya Bakal menjadi Penguasa besar Dan Saat Itulah Muncul Niat Ken Arok Untuk Mendapatkan Ken Dedes Dan Menyingkirkan Aku Tunggul Ametung Fikiran Ken Arok Selalu Terpusat Untuk Bisa Menguasai Ken Dedes Dan Membul Aku Tunggul Ametung Sekaligus Untuk Menguasai Tumat Terpusat 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 Ken Arok Membutuhkan Sebuah Geris Yang Sakti Yang Mampu Membunuh Aku Tunggul Ametung Dan Dari itu Dia Kemudian Mendedangi Pugan Ring Untuk Memohon Dibuatkan Sebuah Geris Yang Sakti Berdasarkan Pararaton Ken Arok Akhirnya Berhasil Habisi Nyawa Aku Tunggul Ametung Dengan Geris Buatan Pugan Ring Saat Sang Aku Sedang Tidur Pulas Pada Malam Di Tahun 1222 Masih Ken Dedes Mengetahui Kejadian Tersebut Namun Ia Memilih Diam Ken Dedes Memang Merasa Tidak Pernah Mencintai Aku Tunggul Ametung Yang Menculik Dan Menikahinya Secara Paksa Ken Arok Berhasil Menghabisi Aku Tunggul Ametung Dan Mempunyai Elbi Yang Kuat Sehingga Permasalahan Pembunuhan Terhadap Aku Tunggul Ametung Malah Ditimpakan Kepada Kebo Hijau Kebo Hijau Pun Akhirnya Dibunuh Ken Arok Kemudian Menikahi Kendeles Yang Saat Ibu Telah Mengandung Anak Dari Aku Tunggul Ametung Tidak Tidak Ada Siapapun Yang Berani Menentang Pernikahan Tersebut Bahkan Ken Arok Dan Kendeles Disebut Saling Mencintai Ken Arok Mencintai Sepenuh Hati Kendeles Dan Kendeles Juga Menemukan Cintanya Pada Ken Arok Masih Berdasarkan Pararaton Dan Setelah Wafatnya Sang Aku Tunggul Ametung Dan Setelah Menikahnya Ken Arok Dan Kendeles Setelah Ken Arok Menguasai Tumapel Ken Arok Memakai Kelar Sri Raja Sahabat Sang Amulwa Bumi Sedangkan Kendeles Sebagai Permaisurinya Menyenang Gelar Dia Ayu Sri Maharatu Mahadewi Ken Arok Yang Bermula Dari Seorang Berandalan Sekarang Telah Menjadi Seorang Aku Di Tumapel Yang Mempunyai Istri Yang Sangat Cantik Ken Arok Memiliki Cita-cita Dan Berkeinginan Agar Tumapel Bukan Cuma Sebagai Aku Tetapi Tumapel Adalah Satu Kerajaan Dan Ken Arok Adalah Rajanya Keinginan Ini Terus Dipelihara Keinginan Ini Terus Digelorakan Dalam Hatinya Sambil Terus Menata Pemerintahan Dan Wilayahnya Takdir Berpihak Kepada Ken Arok Saat Itu Dikediri Prabu Seri Maharaja Kertajaya Menjadi Raja Yang Laling Dan Sangat Melukai Hati Banyak Para Pendeta Baik Itu Hindu Maupun Buddha Sang Remah Raja Ingin Disembah Layaknya Dewa Dan Dia Meminta Semua Pendeta Pendeta Baik Hindu Maupun Buddha Untuk Menyembahnya Yang Tidak Mau Mengikuti Dipaksa Dan Disiksa Bahkan Banyak Yang Meninggal Karena Terpungu Dalam Siksaan Dengan Kepongahan Dan Kecongkakan Sang Maharaja Duduk Di atas Tombak Yang Sedang Berdiri Dan Dia Meminta Semua Pendeta Untuk Menyembahnya Para Pendeta Jelas Menolak Untuk Melakukan Hal Yang Tidak Patut Sehingga Banyak Para Pendeta Buddha Maupun Siwa Akhirnya Pergi Menuju Tumabel Untuk Meminta Pertolongan Kedatangan Para Pendeta Pendeta Yang Mengungsi Dari Darah Kediri Menuju Tumabel Dimana Ken Arok Sebagai Aku Disana Yang Sedang Bersiap Siap Untuk Melawan Kediri Membuat Ken Arok Bagekan Mendapatkan Durian Runtuh Semua Dukungan Dari Para Pendeta Adalah Kekuatan Moral Yang Luar Biasa Baginya Dan Dengan Dukungan Para Pendeta Ken Arok Menyatakan Diri Sebagai Kerajaan Mandiri Yang Terbebas Dari Kerajaan Kediri Dan Ken Arok Adalah Raja Di Kerajaan Tumabel Berdasarkan Pararaton Dimana Sri Maharaja Kerdajaya Disebut Sebagai Dengan Nama Dandang Gendis Tidak Merasa Takut Menghadapi Pemberontakan Duma Pel Ia Mengaku Hanya Takut Dan Dapat Dikalahkan Oleh Batara Siwa Mendengar Sesumbar Itu Ken Arok Pun Memakai Gelar Batara Guru Nama Nama Lain Dari Batara Siwa Dan Siap Melayani Peperangan Melawan Kerdajaya Atau Dandang Genis Dalam Perang Antara Kediri Dan Tumabel Terjadi Didekat Desa Ganter Pihak Kediri Kalah Total Raja Kerdajaya Atau Dandang Genis Bahkan Disebutkan Naik Ke Alam Dewa Yang Mungkin Berarti Wafat Negara Kerdagama Mencatat Pada Tahun 1222 Mesehi Sang Jiri Nata Putra Mengalahkan Kerdajaya Raja Kediri Ia Kemudian Menjadi Raja Pertama Di Tumabel Bergelar Sri Rangkah Rajasa Ibu Kota Kerajaannya Disebut Kuta Raja Bagaimana Bagaimana Kelanjutan Setelah Ken Arok Menjadi Raja Di Tumabel Setelah Mengalahkan Kerajaan Kediri Dan Menjadi Raja Besar Dengan Gelar Sri Ranggah Rajasa Tunggu Dayangan Kami Selanjutnya Tetap Dukung Kami Dengan Cara Subscribe Like Comment And Share Terima Kasi